yuk oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya selamat siang bapak ibu di facebook ombudsman RI perwaksanaan provinsi bantan hari ini saya kembali hadir menyapa bapak ibu sekalian tentunya dalam kegiatan dialog interaktif hari ini kembali kita kehadiran satu narasumber atau pembicara yang sangat spesial sekali ya hari ini kami menghadirkan ibu Ratna Saridewi kepala keasistenan rekomendasi dan monitoring resolusi mohon maaf kepala keasistenan rekomendasi dan monitoring ombudsman Republik Indonesia sebagai narasumber saya sapa dulu halo ibu Ratna ya ya apa khabar apa khabar hari ini baik ya oke biar lebih akrab saya panggilnya mbak aja ya mbak ya siap mbak Ratna biar lebih akrab dan lebih enak menyapanya ya mbak Ratna ya oke baik siap ya ya hari ini hari ini yang akan kita bahas adalah tentang mal administrasi jadi apa banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang belum mengetahui mbak tentang mal administrasi jadi mal administrasi itu sebenarnya apa sih gitu banyak sekali masyarakat yang menitipkan pertanyaan itu kepada kami jadi saat ini kami akan mengupas ya nanti akan ada sesi tanya jawab juga bagi apa netizen atau sedulur ombudsman yang ada di facebook ombudsman RI promosional provinsi Banten yang ingin bertanya seputar mal administrasi silakan nanti akan dijawab oleh mbak Ratna baik ya mbak Ratna oke oke siap ya mbak Ratna sebelum kembal administrasinya sendiri bisa dijelaskan mbak tentang pelayanan publiknya dulu nih biar nyambung dari awal kita mohon dijelaskan tentang pelayanan publik secara umum secara pengertian dalam undang-undang dan lain sebagainya mungkin bisa dijelaskan mbak Ratna baik sebelumnya terima kasih teman-teman perwakilan ombudsman Banten ombudsman perwakilan Banten dan khususnya yang hostnya sekarang mbak Eni aku mungkin nanti saya mungkin jelaskan gambaran kecil aja ya gambaran sedikit apa tentang ombudsman pelayanan publik dan juga mal-administrasinya nanti mungkin kita lebih banyak diskusi kalau memang teman-teman khususnya Banten ya ataupun teman-teman lainnya yang sempat dengar live kita hari ini mudah-mudahan jadi pemahaman buat semuanya dan bisa juga ngelapor nanti ke perwakilan Banten buat yang di Banten dan bisa juga di Jakarta kalau yang buat di Jakarta Banten Jakarta dan juga yang lainnya kalau yang sempat nonton ini nah sekarang mungkin saya sedikit menyampaikan itu ya paparan gitu ya paparan singkat barangkali teman-teman nah ini lanjut aja oh ya tadi perkenalannya sudah ya sama Mbak Eni aku di ombudsman pusat Jakarta dan kebetulan di bagian resolusi dan monitoring atau di bagian rekomendasi khususnya nah nanti mungkin kita akan sekilas lihat juga tentang rekomendasi gambaran rekomendasi yang sudah pernah diberikan ombudsman oke tadi yang screennya nah ini kita lihat ini pengertian aja sebenarnya bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang biasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik nah dalam pengertian ini ini ada gambar-gambar yang kita tampilkan jadi maksudnya semua hal itu menyangkut pelayanan publik baik itu pendidikan ini ada gambar sekolah dan sebagainya rumah sakit transportasi kereta dan juga perizinan dan yang paling banyak dilaporkan ke ombudsman itu salah satunya termasuk juga masalah pendidikan dan kesehatan rumah sakit nah itu masuk dalam konteks pelayanan yang harus kita awasi di ombudsman nanti setelah ini akan ada soal pengawasan ombudsman tapi yang terkait dengan pengertian pelayanan publiknya sendiri itu semuanya masuk dalam konteks pelayanan publik atau kalau dalam asa singkatnya para ahli ya atau pimpinan-pimpinan ombudsman menyederhanakannya dari mulai kita lahir sampai kemudian meninggal gitu lah itu semuanya ada unsur pelayanan publik disitu lahir ada apa namanya yang lahir itu yang buat lahir kelahiran ya kelahiran sampai meninggal keterangan kematian gitu kan itu masuk dalam konteks pelayanan publik karena penyelenggara negara yang memberikan atau instansi penyelenggara yang harus mengeluarkan hal-hal seperti itu konteksnya administratif ataupun yang terkait barang dan jasa juga masuk konteks pelayanan publik misalnya jasa rumah sakit jasa dokter misalnya itu masuk konteks pelayanan publik pendidikan masuk luas ya jadi sangat luas konteks pelayanan publik teman-teman semua yang hadir di sini makanya kemudian ada undang-undang seperti ini yang membuat pelayanan publik itu harus diawasi atau harus dilihat dari secara keseluruhannya oke ini pengertian saya lanjut nah ini kita masuk kepada ombudsmannya ombudsman Indonesia dan juga kewenangannya ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara tadi jadi tadi penyelenggara negara atau instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah menyelenggarakan pelayanan publik dan ombudsman berwanang untuk mengawasi pelayanan publik tersebut ini ada di pasal 1 angka 1 undang-undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman kemudian kita masuk sedikit juga ke kewenangan yang pertama menerima dan melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat jadi kewenangan kita yang pertama menerima laporan masyarakat atas laporan itu kita lakukan pemeriksaan baik itu berupa klarifikasi investigasi dan juga bisa melakukan mediasi dan konsiliasi ini semuanya diatur di undang-undang ombudsman pada pasal 6 dan pasal 7 kemudian selain itu kita juga bisa melakukan keajian inisiatif ada di sini dan juga bisa melakukan pencegahan pencegahan administrasi ini bisa berupa sosialisasi misalnya dan sebagainya yang terkait dengan pencegahan saran kepada presiden atas pengawasan itu kita bisa menyampaikan saran baik kepada presiden pimpinan lembaga-lembaga dari pemerintah daerah sampai ke pusat dan juga DPR ataupun DTFD itu WNM Ombudsman dan juga pengertian lembaga Ombudsman sendiri lanjut dulu nah ini yang termasuk malamministrasinya barangkali sama administrasi di Indonesia sekarang sudah mulai dikenal malamministrasi kalau dulu kan kita mengenal yang lebih banyak malpraktek gitu ya tapi kurang lebih sebenarnya sama pengertian malamministrasi atau malpraktek itu titik temunya pada kesalahannya nah disini pada pasal 1 angka 3 undang-undang 37 tahun 2008 menyatakan bahwa malamministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui kewenangan menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dan seterusnya dalam penyelenggaran pelanang publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi masyarakat atau persorangan nah di kita di ombudsman kita merumuskan bentuk malamministrasi itu ada 10 ini dibuatnya di peraturan ombudsman tahun 2017 PO nomor 26 ada pendudukan berlarut tidak memberikan pelayanan tidak kompeten penyalahgunan penyimpangan prosedur ini bisa dijadikan disini permintaan imbalan tidak patut berpihak diskriminasi dan konflik kepentingan bentuk malamministrasi ini yang ketika ada laporan masyarakat kita coba analisa asisten ombudsman atau ombudsman secara keseluruhan melakukan analisa apakah terdapat malamministrasi disitu ini sedikit cara kerja ombudsman nah ketika ada malamministrasi disana maka kita berwandang untuk menindaklanjuti nah untuk menindaklanjuti itu dalam rangka penyelesaiannya yang tadi itu bisa klarifikasi investigasi dan diupayakan juga mediasi kalau memang memungkinkan untuk mediasi hasil dari itu semua ada yang namanya laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP itu yang kemudian kita berikan kepada penyelenggaraan negara atau instansinya dan kalau tidak dilaksanakan akhirnya disusun atau diusulkan rekomendasi rekomendasi itu ditangani oleh pusat nah kebetulan kami berada di bagian rekomendasi itu itu gambaran gambaran utuh ke tata kerja Ombudsman tapi kalau apa sih malam ini serasi itu gambarannya seperti ini perbuatan melawan hukum intinya dan bentuknya ada 10 yang kita rumuskan barangkali lanjut dulu lanjut baik nah ini gambaran singkat rekomendasi Ombudsman selain jadi laporan kita dari ribuan laporan kepada Ombudsman Ombudsman Banten salah satu perwakilan termasuk juga Ombudsman pusat sebenarnya ada ribuan kan itu sudah kita selesaikan melalui mediasi konsiliasi ataupun pertemuan-pertemuan ataupun bahkan bisa diselesaikan dengan klarifikasi setelah ada pertemuan dengan instansinya bisa diselesaikan oleh Ombudsman baik di pusat ataupun perwakilan namun dari 2008 sampai 2020 ini kita mencatat memang kita mengeluarkan rekomendasi untuk substansi-substansi laporan tertentu yang tidak berhasil diselesaikan nah rekomendasi statusnya seperti ini dari 2008 sampai 2020 itu ada 89 rekomendasi Ombudsman yang telah dilaksanakan ada 49 yang tidak dilaksanakan 23 ini sebagiannya dan dilaksanakan tidak utuh tidak dilaksanakan dan yang masih kita monitoring ada 17 jadi sebenarnya kalau khusus rekomendasi aja tingkat kepatuhan instansinya sampai sekarang masih cukup relatif lebih besar dari yang tidak dilaksanakan ada sekitar 55% lebih itu gambarannya gambaran malam administrasi dan juga sedikit gambaran rekomendasi yang coba saya sampaikan di sini mudah-mudahan jadi gambaran buat teman-teman yang belum pernah lihat berapa sih rekomendasi Ombudsman itu dari tahun lalu kita ngambilnya dari tahun 2008 hari ini mungkin bisa dilihat jadi sebenarnya tidak banyak dari ribuan ribuan laporan yang kita tangani dan sebenarnya ini suatu keberhasilan juga buat teman-teman di Prokilan ataupun di pusat bahwa laporan itu berhasil kita selesaikan sebelum harus dikeluarkan rekomendasi walaupun sebenarnya rekomendasi ini dikeluarkan tidak hanya dalam rangka tidak dapat diselesaikan tapi rekomendasi ini juga dikeluarkan dalam hal misalnya memang membutuhkan rekomendasi jadi instansi-instansi itu bisa melaksanakan atau dalam koordinasi kita sebelumnya mereka bisa melaksanakan tapi butuh penguat itu rekomendasi ambusman itu juga ada nah itu itu biasanya bisa langsung dilaksanakan itu barangkali gambarannya yang bisa saya berikan hari ini soal administrasi ataupun pelayanan pabrik terima kasih terima kasih Mbak Ratna ini saya jadi banyak sekali pertanyaan mungkin mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat mungkin Mbak Ratna bisa dijelaskan tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya bentuk-bentuk pelan administrasi itu apa saja tapi mungkin agar lebih dipahami contohnya seperti apa yang banyak terjadi dari bentuk-bentuk yang tadi sudah dijelaskan gambaran gambaran sedikit bentuk-bentuknya yang kita rumuskan kalau teman-teman juga sudah banyak yang tahu misalnya dibagi di substansi ketenaga kerjaan atau substansi kekelawaian ketika seseorang yang paling banyak kemarin itu terakhir-terakhir ketenaga kerjaan di PHK nah PHK-nya itu sepihak itu bisa dilaporkan keambusman walaupun sebenarnya harus ada dulu apa namanya laporan kepada di snaker sebagai instansi yang memang harus menindaklanjuti permasalahan ketenaga kerjaan gitu ya tapi hal substansi seperti itu bisa dilaporkan keambusman kemudian rumah sakit yang tidak melayani itu bisa dilaporkan keambusman nanti masuk dalam konteks kalau bentuknya misalnya penundaan berlarut atau tidak memberikan pelayanan yang paling banyak di rumah sakit jadi alasannya macam-macam tapi itu contohnya dan bahkan putusan pengadilan tidak dilaksanakan itu juga bisa dilaporkan keambusman nah itu cukup banyak dilaporkan keambusman bahkan di rekomendasi kita yang dari 2008 kalau di catat 2011 atau 2008 catatan kita yang paling banyak diberikan rekomendasi itu masalah yang pertama kepegawaian dan ketenaga kerjaan yang kedua masalah perizinan yang ketiga masalah pertanahan yang pengadilan masih yang setelah-setelahnya jadi yang tiga besarnya kepegawaian ketenaga kerjaan perizinan pertanahan pengadaan barang dan jasa dan kepolisian jadi contohnya seperti itu kalau contohnya dekat dengan kita misalnya KTV tidak dikeluarkan dan teman-teman sudah cukup banyak yang tahu juga soal itu atau dalam hal pendidikan pendidikan jika ya sekarang sih banyak ya cuma masuknya kadang dalam konteks pidana misalnya jual-beli jual-beli kursi atau jual-beli apa gitu mungkin itu tidak terlalu tugas sama ombudsman itu semua hal yang bisa dilaporkan ke kita oke jadi pada intinya kalau masyarakat menemukan atau mengalami hal-hal yang tadi dijelaskan itu bisa diadukan kepada ombudsman ya ya baratnya tapi syaratnya harus mengadukan dulu ke instansi seperti yang tadi baratnya jelaskan ya iya kalau diundang-undang kita seperti itu ya sarannya dilaporkan dulu ke instansi yang bersangkutan memang sebagian ada ya yang langsung kita tindak lanjuti tapi itu konteksnya inisiatif ya inisiatif oke itu penawasannya cukup beragam ada inisiatif ada laporan masyarakat oke jadi sebelum ke ombudsman dipastikan dulu masyarakat harus melaporkan dulu ke instansi terkait ya iya intinya seperti itu oke ya baik baik terima kasih baratnya lalu baratnya untuk menentukan ada mal administrasi atau tidak ini tentukan harus ada apa ya dendam lanjut dulu dari ombudsman ya baratnya kalau di awal kita masih belum bisa masih dugaan saja ya baratnya oh maksudnya pas kita nerima laporan gitu ya jadi kita kembali administrasi gitu iya setelah kita kita kan nerima laporan ada bagian verifikasi laporan atau sekarang DUMAS ya nah bagian itu yang akan melihat ada dugaan mal administrasi atau tidak jadi memang diawali dengan dugaan mal administrasi setelah kita periksa di bagian pemeriksaan asisten bagian pemeriksaan laporan itu baru diketahui apakah mal administrasi ini terbukti atau tidak gitu kan ya nah kalau terbukti kita akan mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau memang sudah kita selesaikan dengan proses medikasi dan lain-lain tadi oke ya yang ingin saya tekankan adalah ombudsman tidak apa ya tidak serta-merta langsung menetapkan ini ada meladministrasi atau tidak gitu tapi banyak proses yang sudah dilalui ya yang sudah dikerjakan ya Mbak Ratna jadi kita tidak tidak langsung kamu melakukan kesalahan atau kita menyebutnya adanya dugaan mal administrasi oke baik ya Mbak Ratna tadi juga sempat dijelaskan bahwa jumlah apa namanya rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh ombudsman itu sekitar 89 dari tahun 2008 dan ada beberapa yang tidak dilaksanakan bisa dijelaskan nggak sih konsekuensinya seperti apa bagi instansi yang tidak menjalankan rekomendasi dari ombudsman ya sebenarnya kan kalau berdasarkan undang-undang di pasal 37 dan 38 undang-undang 37 tahun 2008 itu ombudsman itu buka ombudsman karena memberikan rekomendasi nah rekomendasi ombudsman itu wajib dilaksanakan tapi memang ini butuh sosialisasi yang terus-menerus karena kan secara umum rekomendasi itu menurut pemahaman semua orang mungkin ya menurut pemahaman Indonesia itu rekomendasi ya kasih rekomendasi aja tapi ternyata undang-undang umudsman menyebutkan bahwa rekomendasi umudsman itu wajib dilaksanakan Beda dengan rekomendasi-rekomendasi yang lain yang sifatnya mungkin fakultatif atau bisa dilaksanakan di sana. Nah, apa yang kita lakukan ketika tidak dilaksanakan? Kalau yang kita lakukan selama ini, yang pertama itu laporkan kepada Presiden dan DPR sebagai instansi-instansi yang membawahi penyelenggara negara itu. Penyelenggara negara, lain titik pusat kementerian dan juga PEMDA itu kan dibawah Presiden sebagai Kepala Negara gitu kan. Nah, dilaporkan kepada Presiden, kemudian DPR, dan sebelahnya keundangannya sudah berpindah ke Presiden dan DPR untuk mengundangkan putrinya. Kalau dari Undang-Undang Ombudsman, dan selain itu kita bisa publikasi juga. Cuma selama ini yang tidak dilaksanakan, walaupun yang tidak dilaksanakan ada 23 tadi ya, sebenarnya semua sudah kita laporkan ke Presiden, Presiden DPR, dan sebagian sudah ada tuh tindak lanjutnya ditanyakan oleh Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara atau DPR berkirim surat ke instansi yang bersangkutan gitu ya. Jadi masih kita monitoring juga, walaupun secara ketentuan tanggung jawabnya bukan di Ombudsman lagi. Jadi bisa kita publikasi, kita laporkan kepada Presiden dan DPR itu. Yang tidak dilaksanakan itu konsekuensinya gitu. Oke, jadi Ombudsman punya kewenangan ya untuk menyampaikan kepada Presiden. Bagi instansi atau kepala daerah yang tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman gitu ya. Iya, baik. Udi, ya Mbak Ratna, dari tahun 2008 kan datanya hanya 89 ya rekomendasi. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, kenapa angkanya tuh kecil kalau kita bisa bilang kan sedikit ya untuk rekomendasi ini. Mungkin ada tahapannya yang harus dijelaskan sampai akhirnya dikeluarkan rekomendasi ini. Iya, jadi kalau tadi aku, tadi saya sekilas sampaikan juga tadi, Pak Pak Pak. Sebenarnya dari ribuan laporan kita yang masuk ke Ombudsman, memang antara rekomendasi dari tahun 2008 itu belum sampai 100 kan. Ini dari tahun 2008. Tahun sebelumnya kita rata-rata kita anggap dilaksanakan gitu. Karena rekomendasinya sudah, ada yang sudah dilaksanakan sebelum tahun 2000. Tata dari 2008 ini, 89 ini kenapa 89? Karena laporan itu berhasil kita selesaikan pada tahap sebelumnya. Pada waktu proses klarifikasi ataupun proses mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman dengan instansi pengelenggara-legaranya. Cuma kalau tahapan rekomendasinya sendiri, tahapannya biasa ya kita nyusun rekomendasi dan sebagainya. Diawali dengan permintaan keterangan ke instansi juga dan seterusnya. Jadi masih diupayakan selesai sebelum kita menentukan kita harus mengeluarkan rekomendasi. Jadi sebagiannya memang sudah selesai dan kita merasa tidak perlu harus mengeluarkan rekomendasi. Oke, jadi sudah diselesaikan ya sebelum masuk ke tahap rekomendasi. Ya, jadi banyak yang sudah diselesaikan, lebih banyak yang selesai. Ditar sebelumnya gitu kan. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Ratna. Mbak Ratna, kalau maladministrasi ini kita kaitan dengan korupsi, ada hubungannya nggak? Ada. Bisa dijelaskan Mbak Ratna. Jadi kalau korupsi itu kan intinya ya secara garis besar kan merugikan negara dari aspek keuangan. Dari aspek keuangan. Ada kerugian negara karena kita ngambil, karena yang korupsi itu ngambil uang negara gitu kan. Nah kalau maladministrasi, ini korupsi itu sudah jelas maladministrasi. Korupsi itu sudah jelas maladministrasi. Sementara maladministrasi itu memang cakupannya kalau dari pengetikannya memang lebih luas. Karena maladministrasi berdasarkan pasal 1 angka 3 tadi, perilaku atau perbuatan melawan hukum. Jadi semua hal yang melawan hukum, melampaui kewenangan dan sebagainya itu masuk dalam konteks maladministrasi. Tapi maladministrasi itu tidak serta-merta bisa dikategorikan korupsi. Karena korupsi itu jika sudah ada kerugian negara. Maledministrasi itu kan lebih luas. Misalnya juga ada tidak patut diskriminasi. Itu juga masuk maladministrasi kan. Jadi sikap pemberi pelayanan juga masuk dalam konteks maladministrasi. Sementara kalau kita lihat korupsi mengambil bagian adanya kerugian negara yang terkait dengan keuangan. Tapi hubungannya di situ. Kalau korupsi itu sudah jelas-jelas ada maladministrasi. Di maladministrasi itu lebih luas konteksnya. Perbuatan perhukum itu lebih luas di maladministrasi. Kalau menurut kita membaca pengertian ini ya. Oke baik. Dan penanganannya juga berbeda ya? Kalau penanganan pengawasannya iya. Korupsi kan masuk dalam konteks tindak pidana. Sementara maladministrasi dalam konteks pengawasan dan pengawasan longusman. Bisa diselesaikan pelayanan publik gitu. Jadi bisa diselesaikan melalui jelit mediasi, konsiliasi. Yang tidak ada di korupsi jelas tidak ada mediasi, konsiliasi disukurkan. Oke. Kalau kita ambil contoh, contoh kecil misalkan Pumli gitu. Baratna. Itu bisa dijelaskan itu termasuknya korupsi atau maladministrasi. Pembangunan liar ya. Bisa dua-duanya mungkin ya. Bisa dua-duanya. Jadi itu pun bisa diadukan kepada ombudsman ya. Bisa. Karena Pumli itu kalau misalnya merugikan negara itu konteksnya kan jadinya korupsi gitu. Tapi kalau misalnya Pumutan liarnya, ya kita kan belum tahu substansinya seperti apa. Apakah itu masuk dalam konteks kerugian negara nantinya atau tidak. Tapi kalau tidak, maka itu tetap melalui administrasi. Jadi bisa dilaporkan ke ombudsman. Oke. Tapi harus disertai dengan buktinya ya. Iya. Oke, baik. Karena tidak, banyak yang tidak ada bukti kan. Jadi laporan-laporan ke kita, ke ombudsman itu rata-rata mereka minta uang gitu. Ada pemuli dan sebagainya. Tapi si pelapornya sendiri tidak bisa membuktikan karena memang tidak ada bukti kecuali omongan dia. Jadi ada yang bisa mereka berikan bukti, ada yang tidak. Ini PR buat kita semua mungkin ya untuk men-sosialisasi. Dan pemuli itu sebenarnya seperti apa. Dan harus dihindari serta juga penyelenggaraan negara harus komit atau siapapun harus komit untuk tidak mendekati hal-hal yang akhirnya termasuk itu penguli. Karena ada yang tidak sadar juga kan. Ada yang tidak menyadari bahwa itu penguli. Bisa jadi dianggap sumbangan. Tapi ternyata setelah kita kela'ah itu menjadi penguli gitu. Ada yang seperti itu. Jadi edukasi kepada masyarakat juga sangat penting ya? Iya. Untuk konteks-konteks yang apalagi yang terkait dengan keuangan contohnya penguli lagi. Saya baca beberapa pemberitaan kan di berbagai daerah yang penguli-penguli itu memang agak susah dilihat dari konteksnya. Apakah itu benar-benar penguli atau enggak. Ada yang di beberapa tempat, sekolah dan sebagainya. Parkir-parkir gitu kan ya. Kan ada juga yang, ada yang bilang itu parkirnya, sewa parkirnya itu enggak legal gitu. Apakah itu masuk? Kalau enggak, kita kan juga enggak bisa memastikan secara umum harus dilihat kasus per kasusnya. Tapi ya gitu tadi yang lain bilang edukasi kemasyarakat penting untuk menyampaikan plan pabrik itu sebenarnya cakupannya apa aja. dan bagaimana caranya untuk lebih sadar kepada kepentingan masyarakat. Oke. PR kita bersama. Iya. Iya, baik. Uni, bisa dijelaskan enggak terkait hubungannya nih antara ombudsman, pelayanan publik, terus maladministrasi dan korupsi tadi? Oh, yang tadi ya. Jadi kan ombudsman, lembaga pengawas pelayanan publik. Kalau pelayanan publiknya itu kan diatur di Undang-Undang 25 tahun 2009. Pelayanan publik tadi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggara-negara. Nah, dari penyelenggara-negara ini ada yang mengawasi. Itu ombudsman untuk pelayanan publiknya. Untuk konteks pemberian pelayanan publiknya. Kemudian, apa yang diawasin ombudsman, yaitu malamministrasinya. Apakah pada rangkaian kegiatan yang dilakukan penyelenggara-negara terkait pelayanan publik tadi, ada malamministrasi atau tidak. Jadi hubungannya di situ. Ada pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara-negara, kemudian diawasin oleh ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Nah, apa yang diawasinya yaitu malamministrasinya. Apakah pada pemberian pelayanan publik itu terdapat malamministrasi atau tidak. Jadi, kayaknya muter dia. Jadi, sangat berkaitan rati ya? Iya. Makanya kita juga punya kewenangan kan untuk koordinasi, walaupun suatu instansi itu tidak dilaporkan oleh masyarakat kepada ombudsman. Tapi, ombudsman juga punya wewenang untuk ini kerjasama, koordinasi dalam upaya pencegahan. Konteknya itu tadi. Karena ombudsman melakukan, karena ombudsman punya kewenangan pengawasan terhadap kegiatan, pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi atau penyelenggara-negara tadi. Kita punya tugas untuk kerjasama dan koordinasi wewenang-kewenangan. Oke, jadi lebih ditekankan ke pencegahannya juga ya, kalau kewenangan ombudsman ini. Iya, untuk yang pencegahan ini memang terus-menerus. Kalau laporan masyarakat kan tergantung dari laporannya. Ini setiap masyarakat juga melihat konteks. Mas gitu ya, aku minum dulu. Boleh. Iya, gitu sih. Iya. Kalau mempertanyakan terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh ombudsman dalam mereka mencegah terjadinya maladministrasi secara umum dan nasional, ini apa saja? Apa saja. Kalau kita lihat, sebenarnya kewenangan kita itu di pencegahan kan cukup banyak. Selain yang tadi edukasi dan sosialisasi itu ya. Yang sering dilakukan adalah kajian-kajian misalnya. Kajian, itu kajian singkat atau kajian sistemik. Dan selain itu ada sebenarnya satu yang itu survei kepatuhan. Nah, itu tidak akan dilakukan. Kecuali tahun ini ya. Tahun ini karena ada kejadian COVID-19, maka itu tidak dilakukan. Tapi itu salah satu bentuk pencegahan bagaimana ombudsman melakukan survei terhadap kepatuhan penyelenggaran negara terhadap pelayanan COVID-19. Kita menginginkannya survei kepatuhan. Ini dilakukan oleh teman-teman bagian pencegahan. Selain survei kepatuhan, ada kajian-kajian untuk substansi-substansi tertentu. Itu yang selalu melakukan ombudsman sekitapun, baik di pusat ataupun di perwakilan. Selain yang edukasi ataupun koordinasi dan juga sosialisasi secara berkahwinan. Itu sih. Oke. Itu upaya dari ombudsman ya, untuk mencegah terjadinya malah administrasi. Selain kita juga menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Iya. Iya, baik. Kalau boleh diceritakan, Mbak Ratna, yang paling sulit dalam menindaklanjuti laporan masyarakat itu tahap apa sih, di tahap mana? Kalau tahapannya ya. Iya, sebenarnya semuanya sulit. Jadi kita gimana ya? Sebenarnya bukan sulit, porsinya itu beda-beda gitu ya. Kalau yang sulit itu memang kalau belum selesai. Iya, yang belum selesai ya. Makanya sebenarnya tidak bisa dikategorikan apa laporan yang sulit. Tapi kalau dilihat dari tingkat-tingkat tahapannya, sekarang ini kalau di, kita kan buat ya di profilan dan juga pusat, ada tim penerima laporan. Mungkin kesulitannya di situ adalah berkomunikasi dengan pelapor yang mungkin mereka tidak bisa menyampaikan laporannya dengan baik gitu-gitu kan. Yang kalau yang langsung. Jadi mereka harus punya kemampuan untuk membuat laporan itu menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian ada bagian pemeriksaan, meriksa laporan. Dan juga ada bagian rekomendasi, resolusi dan monitoring, atau rekomendasi ini. Kalau tahapan yang paling sulitnya, mungkin rata-rata di tiap tahapan itu ada tingkat kesulitannya sendiri. Tapi makin lama laporan itu memang makin makin banyak ininya, makin banyak muatan kompleksitas permasalahannya. Jadi kalau laporan sampai di bagian resolusi dan monitoring itu, dan kebetulan cuma ada di pusat, itu muatan permasalahan itu juga sudah kompleks. Nah, apakah itu dibilang lebih sulit atau enggak? Belum. Cuma muatannya memang lebih kompleks karena sudah diperiksa dan sudah ketemu semua orang di tingkat pemeriksaannya. Semua pihak yang terkait. Tapi kalau kesulitannya seperti apa, ya sama-sama mungkin bisa sulit. Jadi kalau misalnya, ini tergantung koordinasi kita dengan instansi. Kalau instansi penyelenggaranya, terlapor kita menikutnya, mereka pernah dalam tanda putih sulit untuk dihubungi dan sebagainya, nah itu makin lama akan makin sulit laporan diselesaikannya. Oke, jadi tergantung kooperatif atau tidaknya juga terlapor ya baratnya? Itu juga bisa menjadikan kesulitan tersendiri bagi infan ombudsman yang sedang menindak maju telaporin. Ya, seperti itu. Tapi sejauh ini kalau menurut baratnya, lebih banyak yang kooperatif dengan ombudsman kan ya mbak? Ya, kalau kita lihat dari datanya mungkin bisa dibilang begitu ya, En. Karena kan dari ribuan laporan sampai sekarang sudah berhasil diselesaikan. Sudah berhasil diselesaikan, mungkin itu bisa dianggap lebih banyak yang memang kooperatif dari data. Ya, memang lebih banyak kooperatif sih intinya. Ya, kalau dari selama ini kita nanggap laporan, lebih banyak yang bisa kooperatif dibandingkan yang tidak. Karena mereka kan juga melihat ketentuan yang berlaku kan, melihat Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Pemerintah, Daerah, dan sebagainya. Jadi ya, lebih banyak yang kooperatif. Termasuk yang menindak lanjuti rekomendasi ombudsman pun banyak ya, sudah, itu membuktikan kalau instansi atau kepala daerah itu pada kooperatif dengan ombudsman ya. Ya, lebih kooperatif, bisa dibilang kooperatif, walaupun belum 100 persen gitu ya. Belum 100 persen, ya, baik. Ya, seru nih. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di akun Facebook kami. Ini pertanyaan. Apunya mau kelihatan. Ya, apa saja untuk bukti-bukti untuk melaporkan, ada maladministrasi, mohon penjelasannya. Bisa dijelaskan, Baratna? Bukti-bukti. Oh, sebenarnya bisa dilihat di website kita ya, baik di website Ombudsman, Pusan, atau Pemperintahan. Tapi intinya bukti-buktinya, teman-teman, bisa bikin kronologi masalahnya dulu apa. Kemudian, kalau bukti administratif, misalnya KTP, data ya, data diri, dan sebagainya dulu di rekamin. Tapi untuk kasus-kasusnya, kronologi masalahnya apa, terus yang tadi kita bicarakan, melaporkan dulu kepada instansi yang dilaporkan. Intinya seperti itu, administratifnya, tadi apa saja KTP ya? KTP, data diri. Data diri, sama kronologis yang terpenting itu ya? Iya. Oke. Lalu siapa saja yang boleh melapor ke Ombudsman, Baratna? Yang boleh melapor warga negara Indonesia ya? Kalau berdasarkan kemungkinan sih. WNI, gitu kan? Iya, baik. Jadi semua bisa lapor ke Ombudsman yang terpenting adalah melengkapi persyaratan tersebut ya. Kenapa? Tapi kalau ada masyarakat yang ingin melapor, tapi tidak ingin menyertakan identitasnya, itu bisa dirahasiakan kan Mbak Ratna ya? Bisa, undang-undang kita membolehkan untuk menjaga kerahsiaan, tapi datanya tetap diberikan ke Ombudsman. Oke, baik. Itu ya. Mbak Ratna, terkait maladministrasi ini mungkin, apa ya? Iya, oke. Kalau di pusat sendiri, dari bentuk-bentuk yang paling banyak diadukan itu, apa sih yang paling banyak Mbak? Kalau dari tahun ke tahun, kita melihatnya dari 10 ini ya, 10 bentuk maladministrasi ini, yang paling banyak penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan. Jadi kalau ada 10 itu, dan sebagainya, tapi yang paling banyak penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan. Tapi yang paling tinggi masih penundaan berlarut. Oke, penundaan berlarut itu seperti contohnya, misalkan mengurus sesuatu gitu ya, tapi tidak selesai-selesai seperti itu ya? Atau bagaimana? Iya, betul. Misalnya, sertifikat tanah harusnya selesai dalam berapa bulan, 3 bulan ya? Misalnya. Atau perizinan harusnya perizinan kategori siup, kategori kecil, menangah, dan sedang itu kan ada aturannya. Tapi kita selesai dalam jangka waktu tersebut, itu kita kategorikan penundaan berlarut. Itu saja contohnya. Atau KTP berapa hari harus selesai. KTP yang paling banyak penundaan berlarut sampai bertahun-tahun kan? Contohnya, ketentuannya kan sudah ada, dan melewati ketentuan itu, penundaan berlarut. Ada jangka yang tidak memberikan pelayanan. Memang benar-benar mereka tidak memberikan pelayanan. Beda-beda yang ada di situ. Oke, kalau bisa ngebahas sedikit contoh kasusnya tanpa menyebutkan instansi dan daerahnya, mungkin Mbak Ratna bisa dicontohkan secara spesifik gitu. Seperti apa kasus yang berkaitan dengan bentuk mal-administrasi penundaan berlarut dan tidak memberi pelayanan ini? Mungkin kalau contohnya ya disebutin penundaan berlarut. Kita ambil saja salah satu contoh. Ada nih sekarang yang sudah sampai ke bagian resolusi dan monitoring, yaitu penundaan berlarut oleh suatu instansi kementerian tidak melaksanakan keputusan pengadilan. Sebenarnya kan, kalau dari ketentuannya setelah keputusan pengadilan diterima oleh para pihak, maka itu harus wajib dilaksanakan. Apalagi setelah pengadilan memanggil gitu ya, dan maningkan namanya dalam ketentuan perdata itu. Nah, itu sudah harus dilaksanakan oleh para pihak, baik para pihak itu yang harus melaksanakannya mau pemerintah, kementerian, atau siapapun. Nah, sekarang ada beberapa laporan yang sedang dalam proses, kita tangani di bagian rekomendasi atau di bagian resolusi dan monitoring, tidak perlu dilaksanakan. Itu untuk perputusan pengadilan itu contohnya. Contoh salah satu, salah satu kasus. Masuk dalam kategori penundaan berlarut. Ada yang lain lagi, misalnya, yang paling, yang sedang kita tangani sih sebenarnya itu, kasus-kasus penundaan berlarut sebagai contoh. Ada yang lain, misalnya, sertifikat tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang diatur oleh undang-undang dengan PP Penaktiran Tanah atau Undang-Undang Pemakar Karya gitu kan. Tidak diterbitkan. Ada beberapa yang sudah kita, ada yang sudah kita berikan rekomendasi, ada yang memang masih proses, ada yang setelah kita tanyakan, kemudian mereka punya menentikan. Jadi, juga masuk dalam konteks penundaan berlarut, karena melewati jangka waktu yang panjang setelah ketentuan yang sehabisnya diterbitkan. Itu contohnya. Iya, banyak sekali ya. Kita masuk, banyak yang akhirnya masuk ke dalam untuk maladministrasi, penduduk. Iya, iya. Kalau boleh berpendapat nih, menurut Mbak Ratna, dari bentuk yang terbanyak kan tadi, berundang-undang berlarut dan tidak memberikan pelayanan, biasanya gitu. Kenapa sih instansi atau penyelenggara pelayanan publik itu berbuat demikian gitu? Ini pendapat ya? Iya, pendapat. Karena dari datanya memang kita beda gitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya memang, kalau penundaan berlarut, kenapa mereka akhirnya kita kategorikan melakukan itu? Mungkin pemahamannya yang masih belum cukup baik untuk melayani bisa dikategorikan begitu. Karena kan kita menemukan misalnya mereka tidak melaksanakan putusan pengadilan atau mereka tidak memberikan sertifikat hak melik, pelijinan, sesuai dengan ketentuan waktu gitu. Walaupun kalau kita lihat satu persatu, mereka akan menyampaikan bahwa, ya, saratnya belum cukup gitu. Padahal setelah diberikan lagi, sarat itu sebenarnya sudah diberikan. Tapi mereka merasa belum cukup dan minta lagi. Ada yang berulang-ulang memberikan persaratan, kemudian minta lagi. Jadi memang dari instansinya itu yang harus, yang harus inilah, kalau menurutku sih masih ada beberapa, beberapa, mungkin bisa disebut personal gitu ya. Masih ada beberapa personal yang bisa jadi, mereka masih menganggap masyarakat yang harus, yang harus nurutin lah, yang harus nurutin apa yang, yang diwajibkan kepada mereka oleh instansi pemberi pelayanan. Padahal kan mensinya harusnya instansi pemberi pelayanan, pada waktu masyarakat datang, mereka menjelasin persaratannya apa, kalau ada yang tidak paham, sehingga bisa dipenuhi. Kemudian setelah dipenuhi, apa yang kurang, dijelaskan lagi, kalau masih memang belum paham, sehingga prosesnya itu menjadi mudah, dan proses edukasinya ada, proses sosialisasi yang juga ada, dan proses pelayanannya akhirnya jadi terpenuhi gitu. Tidak hanya inilah persaratannya yang belum terpenuhi, padahal mereka sebelumnya tidak pernah memberikan bahwa itu masuk dalam persaratan yang harus diwajibkan. Jadi salah satu, kalau menurutku masih ada beberapa sikap yang harus kita perbaiki dari penyelenggara negara. Oke, jadi yang terpenting adalah sikap dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ya? Ya, yang harus lebih akomodatif kalau misalnya bisa dibuat seperti itu ya, lebih akomodatif untuk penyelenggaraan masyarakat. Oke. Ya, kalau dari Ombudsman kan tidak ada tuh upaya-upaya ya, untuk apa ya, apa, pencegahan maladministrasi bagi instansi-instansi. Nah, kalau menurut Mbak Ratna nih, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh, mungkin kepala daerah atau kepala suatu instansi untuk menghindari terjadinya bahwa administrasi di instansinya gitu. Hmm, oke. Kalau kita melihat Undang-Undang Pelayanan Publik, sebenarnya kan sudah ada persaratannya itu di, kalau nggak salah, pas 14 ya. Pasal 14 Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa setiap instansi atau penyelenggaraan pelayanan itu wajib memberikan pengumuman gitu lah, atau bisa dibilang pengumuman, baik itu berupa panggara dan sebagainya, mengenai standar pelayanannya. Atau maklumat pelayanan, standar pelayanan itu mencakup kalau misalnya dia mengurus suatu perizinan, semuanya, caranya, maksudnya, biayanya, jadi semuanya kelihatan. Itu harus diperlihatkan. Nah, di survei kepatuhan itu, tadi ada kan konteks penyelenggaraan. Oke, baik. Di pasal 21. Itu yang dilihat. Oh iya, pasal 21. Konteksnya itu standar pelayanannya kita penuh. Dan kemudian diumumkan ke masyarakat. Yang harus dilakukannya dua itu dulu. Kemudian mereka punya pengelolaan pengaduan nantinya. Setelah itu. Jadi, masyarakat bisa mengadukan pelayanannya sendiri kepada instansi terkait. Sehingga komunikasi antara masyarakat dan juga instansi penyelenggaraan negara sebagai pemberi pelayanan bisa berjalan saling interaktif. Tidak satu pihak, tidak satu top-down. Tidak hanya pemberi pelayanan yang menyampaikan begini-begini, tapi juga ada timbal baliknya. Jadi, ada komunikasinya. Dengan adanya standar pelayanan tadi, dengan adanya pengelolaan pengaduan yang harus dibuat kalau disansi penyelenggaraan negara. Oke. Jadi, pada intinya, harus ada komitmen dari pejabat pelayanan publik untuk mengikuti standar pelayanan yang ada di pasal 21 dan nomor 25 tersebut, ya? Iya. Karena pelayanan itu harus diikuti dan komitmennya ada. Nanti yang lain-lainnya bisa mengikuti setelahnya. Karena kan banyak hal yang memang sekarang juga diadukan, misalnya sikap dan sebagainya juga sudah mulai diadukan di masyarakat, kan? Ketika mereka datang, terus sikapnya tidak disukainya, itu juga sudah mulai diadukan. Makanya yang mengomong-mongkok seperti standar pelayanan tadi, itu sebenarnya sekarang-sekarangnya harusnya sudah berjalan dengan baik oleh semua pelayanan negara. Hmm, oke. Oke. Ada lagi enggak, Baratna? Yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik agar terhindar dari malah administrasi. Yang kita tahu kan mungkin ini terjadinya di depan nih, di front office atau di loket pelayanan. pelayanannya, malah administrasinya gitu. Jadi, apa ya, maksud saya? Agar satu instansi ini bersih dari malah administrasi gitu. Dari atas sampai bawahnya ini. Hmm, sebenarnya ya yang tadi itu. Kalau mereka sudah memenuhi standar pelayanan publik tadi, seperti yang yang bilang, komitmen untuk memenuhi standar pelayanan publik di pasal 21. Nah, setelah itu mereka membuka pengaduan. Pengaduan, oke. Tentu saja pengelolaan pengaduan bahasanya. Kalau misalnya mereka menerima pengaduan, kemudian mengelolahnya dengan baik, tentu akhirnya tidak tidak dilaporkan ke ombudsman misalnya kan, atau tidak dilaporkan ke lembaga eksternya lain. Jadi, mereka mengelola sendiri proses pengaduan yang dikeluhkan oleh masyarakat yang mereka beri pelayanan itu. Jadi, kami punya tempat untuk mengadu ya. Di kepolisian sebenarnya ada kan tempat untuk mengadukan laporan yang ditangani oleh kepolisian. Cuma sampai sekarang kan mungkin belum berjalan, sehingga akhirnya tetap mengaporkan ke ombudsman. Oke. Dan selain itu, memang komitmen. komitmen secara pribadi. Oke. Berarti, arti penting dari pengelolaan pengaduan di instansi tersebut yang harus ditekankan ya, Mbak Ratna? Ya. Paling nggak punya punya dulu tempat pengaduan, pengelolaan pengaduannya. Dari situ, nanti mereka bisa lihat sendiri apakah nanti mereka melakukan melalui selesai atau tidak. Tapi mereka kan juga sebenarnya bisa koordinasi dengan ombudsman ombudsman. Ada kan diantara oleh ombudsman, koordinasi dengan tempat pengawas. Jadi, mereka bisa koordinasi dengan ombudsman dengan kita. Dan mereka bisa juga meminta ombudsman untuk melihat atau melihat secara langsung. Banyak kan sekarang pengelolaan pengaduannya yang ada di instansi itu seperti apa. Sehingga kemudian mereka menjadi paham malah administrasi yang kemungkinan-kemungkinan muncul dan bisa diatasi. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tadi sempat dijelaskan tentang koordinasi-koordinasi. Kalau ombudsman sendiri, koordinasi juga ditekankan ya, Mbak Ratna, dengan instansi, dengan jabat kepala negara, eh, kepala daerah, gitu, untuk mencegah terjadinya, Mbak Administrasi. Ya, apalagi untuk kasus-kasus tertentu yang kita lihat cukup banyak dilaporkan. Misalnya, kita menemukan banyak hal temuan di lembaga pemasarakatan, gitu ya. Nah, akhirnya kita kan punya MOU dengan koordinasi-koordinasi HAM. Jadi, karena komponen yang kita bangun dengan beberapa koordinasi HAM, akhirnya ada MOU itu salah satu bentuk koordinasi kita agar malah administrasi yang ada di LAPAS misalnya atau di imigrosi misalnya bisa diatasi dan tidak berulang, gitu. dan berulang hal-hal yang seperti itu. Itu contoh koordinasi. Selain itu, dengan kepolisian, kita kan juga sudah ada MOU sudah memakali pertanjangan. Itu juga salah satu bentuk koordinasi yang kita bangun, yang coba dibangun Ombudsman untuk menghindari adanya laporan yang berulang oleh masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Dan juga begitu juga dari substansi-substansi yang lain. Ada yang sudah ada koordinasi sekitar setirah berkala, ada kepolisian, kemudian juga ada apalagi ya pertanahan, sekarang juga masih sepertanjangan dengan kementerian APR-PPN kan soal layanan-layanan pertanahan. Itu salah satu beberapa contoh. penting juga ternyata ya peran koordinasi ini untuk pencegahan dan untuk penyelesaian laporan di Ombudsman juga ya. Iya, itu sangat penting karena terutama untuk instansi-instansi yang vertikal seperti kepolisian gitu ya. Mereka kalau ada koordinasi secara berkala seperti adanya MOU itu lebih memudahkan penyelesaian-penyelesaian laporan apalagi untuk laporan-laporan yang bisa diselesaikan secara langsung. Misalnya melalui telpon kalau hal-hal itu menyangkut pelayanan yang bisa diselesaikan langsung kepolisian. Misalnya tidak dilayani dan si masyarakatnya ada di kantor kepolisian gitu. Adanya MOU itu lebih memudahkan kita untuk langsung bisa berkoordinasi ada masyarakat yang merasa tidak dilayani dan dia sedang berada di kantor kepolisian misalnya. Ya, jadi koordinasi itu ternyata memang cukup penting untuk pencegahan dan juga untuk penyelesaian laporan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ratna. Cukup jelas nih. Saya sekalian belajar juga. Iya, sama-sama. Iya, baik. Sudah sedikit lagi waktunya nih Mbak Ratna mungkin bisa disampaikan apa ya, semacam saran atau closing statement kepada masyarakat dan kepada pemangku kebijakan mungkin kepala daerah dan lain sebagainya. Bisa disampaikan Mbak Ratna? Ya, baik teman-teman di Banten ataupun masyarakat secara umumnya. Yang pertama, kalau menemukan administrasi di instansi penyelenggara-negara, ya, kita punya hak untuk melapor yang pertama. Kita punya hak untuk melapor dengan terlebih dahulu melapor ke instansinya tersebut dan juga kalau memang tidak dilayani bisa melakukan konglusman. Jadi, maksud saya semua masyarakat harus menyadari haknya terhadap pemberian pelayanan publik yang baik oleh seluruh penyelenggara negara dari daerah sampai ke pusat. Jadi, kalau kesadaran itu muncul, juga pengetahuannya tentang pelayanan publik jadi bisa lebih disadari akhirnya kondisi pelayanan publik kita jadi lebih baik. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kondisi pelayanan publik Indonesia kan ratingnya masih jauh. Masih jauh tingkat service ekselennya pelayanan publik yang baik masih cukup tertinggal Indonesia. Jadi, kalau misalnya kita lebih menyadari untuk bisa menyadari pentingnya pelayanan publik dan juga bagi penyelenggara-negara kalau misalnya hingga one ya sebenarnya penyelenggaraan penyelenggara sendiri sudah paham bahwa mereka harus memberikan pelayanan publik yang lain. Cuma kadang-kadang memang entah dalam kondisi apa dan akhirnya terjadilah yang namanya maladministrasi itu. Jadi yang tadi kita coba bahas mungkin komitmen penyelenggara-negara untuk pemberian penyelenggaraan yang baik itu harus lebih terus ditingkatkan dan terus diupayakan mencapai status mereka bersih dari maladministrasi. Itu aja sih. Oke, baik. Berarti intinya edukasi kepada masyarakat juga ya sangat penting ya Baratna. Agar semuanya menyadari bahwa mengadu itu hak seluruh masyarakat ya. Ya, betul. Mengadu ke instansi maupun mengadu ke ombudsman itu merupakan hak dan mendapatkan pelayanan publik adalah hak juga bagi masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk menyerangkap pelayanan publik yang terbaik ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Baratna atas waktunya atas informasinya banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari Baratna mudah-mudahan tidak kapok ketika kita undang kembali Ya, baik. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Facebook ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Insya Allah nanti minggu-minggu depan kita juga akan ada lagi dialog-dialog yang lain dengan tema-tema yang lain Setiap minggu Insya Allah Insya Allah setiap minggu kami akan menghadirkan darah sumber atau pembicara yang luar biasa seperti Baratna Mudah-mudahan kita semua sehat selalu saya undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Terima kasih